Subeng Guru Gautama Legiman, 41, Terdakwa Kasus Tabrak Lari Mahasiswi di Cianjur menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Negeri Cianjur, sidang perdana dalam kasus kecelakaan yang menewaskan selfie Amalia Nuraini, 19, Mahasiswi Universitas Surya Kencana tersebut digelar di rungan sidang tirta dan langsung dipimpin Hakim Ketua Rudita Setia Hermawan, Hakim Anggota Erlian Sahdian Yuniati, Selasa, 4 April 2023. Dalam persidangan itu, Sugeng yang menggunakan peci berwarna putih itu didampingi tim. Pengacara barunya dari Kantor Hukum Kamarudin Simanjuntak, Sugeng sempat menyampaikan langsung ke Majelis Hakim bahwa ia bukanlah pelaku tabrak lari yang menewaskan selfie Amalia Nuraini, 19, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Baca juga, Sugeng tersangka tabrak lari mahasiswa Cianjur cabut kuasa hukum pengacaranya sehari sebelum sidang. Tim Kuasa Hukum Terdakwa Sugeng, Michelle Stanley mengatakan pihaknya tidak akan melakukan eksepsi dalam sidang pertama kliennya tersebut, karena itu, ia meminta Majelis Hakim untuk segera melanjutkan agenda sidang masuk dalam pokok perkara. Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Rudita Setia Harmawan menjelaskan, dalam sidang pertama kasus tabrak lari tersebut, yairu pembacaan dakwaan. Dari JPU. Kami merasa yakin bahwa Pak Sugeng itu tidak bersalah, tidak melakukan penabrakan seperti yang didakwakan, maka dari itu, dari tim kuasa hukum sangat yakin. Kami tidak melakukan eksepsi, tapi kami langsung meminta masuk ke pokok perkara untuk pembuktian. Jadi kami ingin tahu, bukti apa yang dimiliki oleh Jaksa JPU itu untuk pendakwa klien kami, saudara-saudara. Jadi nanti itu yang akan kita buktikan di persidangan minggu depan. Dan kami di sini, mohon bantuan juga untuk rekan-rekan media semua, karena di sini yang sebagai pendukung keadilan, yang bisa mengontrol para penguasa ini tentunya adalah rekan-rekan media dan pers. Jadi sementara untuk dari saya seperti itu, nanti mungkin rekan-rekan saya lainnya akan nambahkan. Tadi sempat mengajukan pengharian kota, Pak? Ya, hari ini kami mengajukan juga permohonan pengalihan untuk tahanan kota. Dengan dasar kemanusiaan. Jadi dekat-dekat bayangkan, Sugeng ini dikriminalisasi, dia tidak bersalah, dia masih punya tiga orang anak yang masih kecil, istri yang masih hamil tua, itu yang mereka perlakukan. Dan mereka mengkriminalisasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, Terima kasih sudah nonton, Terima kasih sudah nonton,